Intro Intro Tersurat Dari yang tersirat, membuka lembaran baru dengan sejarah lama, tak henti-hentinya mencoba menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Bukan bermaksud untuk mengulang sejarah dan mengulasnya, tapi membuka jalan untuk umat, bukan dalam satu negara, tapi dunia. Dengan membuka tabut perjanjian untuk satu tujuan, yaitu kedamaian dan mendamaikan seluruh umat manusia. Perjanjian tersurat sudah habis dan tenggelam, yang hadir perjanjian yang tersirat, kebangkitan dalam kemanunggalan satu manusia, untuk kembali segala keratuan. Aku hanya menunggu sang waktu, karena kehadiranku membawa arti, hanya aku yang bisa membawa kedamaian, kuasa atas segala kuasa. Jadilah aku sebelum menjadi aku, jangan mengaku aku kalau tidak menjadi aku. Aku nyatakan bahwa semua yang berhubungan dengan perjalanan amanah, saya mandatkan kepada satu orang untuk semua anak bangsa yang mempunyai hak atas amanah dan dengan perjalanan ini. Tak kuizinkan orang-orangku menyelesaikan hartaku, karena mereka tak tahu ilmu dan kuncinya. Hartaku ku titipkan pada bangsa jin dan goib. Aku terlahir dari ruang yang bercahaya dan senantiasa berada dalam setiap kehidupan, untuk menyatukan apa yang kalian permasalahkan dan memberikan jawaban apa yang diperdebatkan. Aku sudah diantara kalian untuk mengingatkan akan titah masing-masing untuk tujuan apa kalian berjuang. Aku akan senantiasa bekerja dalam gelap maupun dalam terang. Regenerasi akan tetap berlanjut, tidak bisa ditangguhkan. Akan ada sejarah yang terulang dari kalam yang telah diturunkan. Aku hanya punya satu cahaya yang akan menuntunmu. Sinar datang dari timur menuju barat, untuk menjalankan perintah. Dengarkanlah seruanku dikala aku mengasingkan diri. Aku sabdakan saat ini, karena banyak orang yang berharap akan perjalanan dan perjanjian ini. Aku adalah orang yang sangat ditunggu. Aku bersama dengan catatan alam, sebagai putra langit putra sang pajar. Aku mengawasi, melihat di balik awan di antara gemuruh. Tangkaplah malam dengan keheningan, memandang sudut yang tak bertepi, merasa yang tak terasa. Mendengarkan kesunyian suasana. Sasmitaku berkata, luka akan bertambah luka. Pendoliman semakin merajalela. Kebancian menguasai tiap jiwa. Celakalah siapa tidak waspada. Peran adegan telah lama disuratkan, memilih keyakinan. Seteguh batu karang menghadang ombak samudera. Anak gembala mengundang perhelatan mahasakral. Mempelai maharaja manusia dan lelembut. Penantian panjang nusantara tergenapi. Saatnya membayar hutang. Mengembalikan yang bukan miliknya. Penantian tanpa sia-sia. Pelajaran demi pelajaran telah disampaikan dan tersampaikan. Pundak yang lemah takkan sanggup memanggulnya. Semua tragedi persis serupa Santi Aji. Luputkan negeri dari perpecahan. Nusantara berduka banjir air mata. Langit kelap. Rata pilu menggema penuhi dada. Jiwa tak mengerti arti dupa. Jiwa tak mengerti arti dupa. Alam terus memberi peranannya. Melalui isyarohnya. Membelai jiwa-jiwa yang lalai. Menegur dengan bahasa kasih. Agar semua terus berbenah diri. Putaran roda kehidupan terus berputar. Waktu terus berjalan. Saat ini masa dan waktunya. Dimana peringatan demi peringatan mencapai puncaknya. Takkan lagi bisa dilerai oleh apapun. Karena itu sudah menjadi ketetapannya. Akankah bumi menerima apa yang kamu berikan. Tidak ada yang tahu. Alam yang menentukan. Selalu ada pengingat di setiap kejadian. Kitab diri. Kitab hati. Kitab jagad. Dan miliknya apa yang di langit dan di bumi. Semuanya hanya tunduk kepadanya. Gelombang akan datang. Keadaan akan semakin memburuk. Sebelum terjadinya keadaan yang lebih baik. Dan mungkin sesuai harapan. Kedoliman akan terus ada. Bukan karena banyaknya orang-orang jahat. Tapi karena diamnya orang-orang baik. Jangan pernah membandingkan kisah hidup seseorang dengan kisah mereka. Karena kisah ditulis oleh Allah. Kolbu sepanjang masa tak terlupakan sepanjang titian. Dalam suka dan duka mencari telaga. Air mata mengalir membasahi pipi. Bagaikan mutiara mengalir sepanjang aliran arus samudera. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!